Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum belajar, coba kita berdoa Siagra Berdoa dalam hati mulai Selesai Alhamdulillah Coba ibu mohonannya dulu ya Apakah terkeringat mana? Alhamdulillah, luar biasa Oblohu Akbar Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Untuk mengikuti belajaran hari ini Nah, sebelumnya ibu abisin dulu ya Munkrowi Ijin Ijin kita Ijo Tulis Alhamdulillah Semoga yang ibu ada disini tetap semangat terus ya Belajarnya Ya Nah, pada pembelajaran minggu lalu Kita membahas tentang musim Terutama musim yang ada di Indonesia Coba ibu mau nanya masih inget gak? Musim yang ada di Indonesia ada berapa? Masih musim Ya ada berapa? Ada dua Ada dua Ada dua Apa jam? Hujan dan panas Hujan dan panas Panas atau kemarau Kita berarti masih inget Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran Ini kan pembelajaran ini tentang cuaca ya Nah, semoga kalian dapat berdampak mengidentifikasi tentang cuaca dan mengharap cuaca dalam kehidupan saat ini Nah, langsung saja kita ke pembelajaran cuaca Nah, disini ada pemertian cuaca Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah Disini ada pemertian lebih mudahnya biar kalian mudah diingat pemertian lebih mudahnya Cuaca adalah keadaan suatu tempat pada waktu tertentu Coba diulangi cuaca adalah Keadaan suatu tempat pada waktu tertentu Iya, pintar Nah, disini pengertian cuaca Nah, selanjutnya disini ada macam-macam cuaca dan simbolnya Disini ada matahari Nah, coba yang pertama ini tulis Ini namanya cuaca apa? Panas Iya, cuaca aja Cerak Coba kita ini namanya cuaca apa? Cuaca berapa Ini cuaca apa sulis? Hujan Cuaca men Ini cuaca apa? Ini cuaca apa? Hujan Hujan Jadi cuaca itu ada berapa? Empat Empat Cuaca apa aja? Cerak 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 Berarti keadaan sekarang cuacanya cer? Cerak Cerak Oke Berarti sudah paham ya teman cuaca ya Nah selanjutnya cuaca dan kegiatan manusia Yang pertama cuaca cerah ciri-cirinya Udara terasa panas, matahari bersinar cerah Matahari tidak tertutup awan Di sini salah satu contohnya adalah menjemur pakaian Coba, ibu mau nanya sama sulis Selain menjemur pakaian, kegiatan apa lagi di cuaca cerah? Menjemur padi Menjemur padi, betul Terus, bisa menjemur padi, menjemur darah Karena apa? Karena ada matahari Jadi akan tetap kering Selanjutnya cuaca berawan Ciri-cirinya awan berkerumpul menutupi sinar matahari Udara tidak terlalu panas dan udara menjadi sejuk Nah di sini salah satu contohnya anak sedang bermain layang-layang Nah ibu mau nanya Kenapa ketika cuaca berawan anak sedang bermain layangan di lapangan? Kenapa? Kalau pelan-layang harus tetap Terlalu panas karena matahari sedikit tertutup oleh awan Jadi ketika cuaca berawan itu ada yang main layangan, main bola, dan main sepeda di lapangan Nah selanjutnya cuaca Ciri-cirinya langit berwarna pelaku, matahari tidak bersinar, udara terasa dingin dan sejuk Salah satu contohnya sedang belajar bersama keluarga Nah coba Di cuaca mendung ini kegiatannya di mana? Di rumah Nah di dalam ruang Kenapa di dalam ruang? Karena terlalu hujan Jadi biasanya manusia yang berkansifasi kegiatan di dalam ruang Selanjutnya Cuaca hujan Ciri-cirinya Udara terasa dingin Turun rintik air hujan Kadang disetai suara petir Ini ketika hujan ada berdengar Nah salah satu kegiatannya Tidur Kenapa tidur? Coba Sebenarnya ibu nanya satu-satu perlu Intah ketika hujan Kenapa hidungannya? Aku kan nonton TV Nonton TV Iya Biasanya kalau cuaca hujan itu di dalam ruang Selain minum juga bisa nonton TV Bisa juga pasti belajar di dalam ruang Atau sedang memakan bersama Tapi banyaknya kalau hujan Karena cuaca dingin Jadi kita apa? Ngaris limu tidur Tidur Nah Kesimpulannya Cuaca itu ada empat Cuaca cerah Cuaca berlawan Cuaca mendung Dan cuaca hujan Terima kasih Nah Sebelum ke penutupan Ibu mau menanya dulu Apa yang kalian akan mendapat Dari pembelajaran hari ini Tentu cuaca Jadi kita dapat memantaui macam-macam cuaca Iya Terus Memantaui sifat-sifatnya Iya Ciri-cirinya Terus Apa lagi? Memantaui Dilihatnya apa ya? Iya Dilihat Tentu 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 Nah Setelah kita mempelajari tentang cuaca Ada PR buat di rumah PR-nya Itu nanti kalian Menuliskan Menuliskan Tentu 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 Selama 5 hari Selama Berapa hari? 5 hari 5 hari Gitu Nah Terima kasih Dan mohon maaf Sifat ada yang Tentu Jelas Setelah Pembelajaran hari ini Kita Puncak Alhamdulillah Pembelajaran hari ini